Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam semuanya Tak terasa kita sudah ketemu di sesi ke-10 Nah, oke jadi sekali lagi saya ingatkan ya kepada semua bahwa Audio yang satu renteng itu, itu durasi 1 jam lebih 4 menit Yang 4 menitnya karena ada narasi-narasi seperti berdoa dan sebagainya Ada narasi-narasi penyemana, kalau hanya murni audio-nya saja itu biasanya orang bosen Denger, pindah, denger, pindah, denger, pindah, jadi biasanya saya kasih dikit-dikit lah Tapi tetap durasinya adalah 1 jam untuk 3 repetisi tadi Nah ini dilakukan, kalau ingin fokus pada paginya glutea tayon saja bisa diuji tuh Tidak ada peserta yang melakukan sehari 3 kali Yang kelas lain sebentar ya di stop dulu Tapi di dalam tas bilang, mas aku kan lagi ikut CA, ini kan saya bilang Jika kita hanya ingin fokus saja pada glutea tayon dan memang kita butuh untuk kepentingan itu Maka sehari 3 kali, maksimal 4 kali Pagi, siang, malam atau pagi, siang, sore, malam Berarti sejam, 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 sejam Nah kemudian masalah ini lama atau sebentar Itu balik ke diri kita sendiri Kita merasa sejam itu sebenarnya atau lama Kita tidak tahu Saya tulis, yang disebut lama atau sebentar adalah ketika Sesuatu itu menyenangkan, membahagiakan Atau memiliki manfaat bagi kita Itu saja Jika sesuatu itu menyenangkan Kalau kita bersama orang yang kita sayangi Kita pengennya lama Gak mungkin kita pengennya sebentar Kita ke tempat orang yang kita sayangi Atau kita lagi jalan sama orang yang kita sayangi Atau kita lagi bersama orang yang kita sayangi Ya pasti, sejam itu cepat sekali Cepat sekali Tapi kalau kita menganggap itu sebagai beban Jangankan sejam Suruh latih 5 menit aja kita males Karena itu dianggap sebagai beban Bukan sebagai sesuatu yang menyenangkan Nah maka berulang kali saya ingatkan Sebelum kita latihan Siapkan tempat Siapkan waktu khusus Untuk kita bercengkrama dengan diri kita Ya ketakuncinya itu Kita isolasi dulu selama waktu khusus satu jam itu Dari dunia lain Oh begitu selama satu jam kan semua dunia balik kepada kita Kita hanya butuh waktu Sejam aja, sehari Kalau pengen tiga repetisi Kalau dua repetisi Berarti siapkan 40 menit waktunya Dan 40 menit itu sesuatu yang Yang harus dikondisikan sebagai sesuatu yang menyenangkan Pasti kita bercengkrama sama badan sendiri Gak senang Aneh Ini kan badan yang kita pakai untuk beraktifitas sehari-hari Untuk kesana kemari Untuk bekerja Gitu kan Untuk melayani orang Atau mungkin untuk Berdagang Untuk Apa saja buat olahraga Buat makan Buat jalan kaki Ini kan sesuatu yang kita pakai every single day Kendaraan Masa kita sedang berada pada waktu yang untuk merawat kendaraan Kita gak senang Tapi kan bisa mas Kita merawat kendaraan Gak sama kita sendiri Ya bisa Artinya Harus ada pos yang dikeluarkan untuk perawatan itu Rumah sakit kan begitu Kalau kita sakit Berarti kita menyerahkan diri kita Semua sama perawatan suster atau dokter kan Berarti yang ngurus orang lain Itu aja Iya kan Kita gak ngerti kendaraan Yaudah keluarin kos untuk ke bengkel Yang rajin Sepulang sekali ke bengkel Nanti dia yang tahu banti oli kapan Nanti dia yang tahu kapan banti mesin Nanti dia yang tahu kapan beresin Mungkin Rem gitu kan Atau setir Atau minyak apalah Begitu kan Karena dia ngerti Tapi kalau enggak kita belajar Untuk mengerti Maka Keintiman yang kita berusaha bangun Dengan diri kita sendiri itulah Yang membuat nanti Itu tuh Komunikasi kita sama badan kita itu tuh Menyenangkan Menyenangkan Kenapa Saya tuh senang banget Kalau sekarang saya ngobrol sama badan saya Saya tarik Dengan senang gembira Saya ajak badan saya senang Buang Saya lepaskan ketegangan Saya pengen seluruh ketegangan di badan saya itu hilang Tarik Saya senang Karena oksigen masuk nih gratis Saya tahu rasanya Ketika saya masuk rumah sakit Ketika saya dirawat Oksigennya suruh bayar Saya tahu rasanya Saya harus beli oksigen Dimana kondisi oksigen itu habis Nyarinya susah Nah dulu kan sempat tuh Waktu era pandemi tuh Sampai ngantri Mengular gitu Artinya Kalau enggak ada bantuan dari oksigen tambahan itu Aduh sesaknya luar biasa Sekarang Jadi saya bisa tarik nafas dengan plong Berarti itu sesuatu yang Aduh ini kendaraan di badan saya Harusnya senang Harusnya betul-betul Saya rasakan bahagia Biar dia mengenai semua kebahagiaan Dengan oksigen dari Tuhan itu masuk Saya tahan nafas Biarkan itu mengalir Saya tahan gembira Memasuki seluruh Sel-sel tubuh terkecil Sel-sel tubuh nafas Itu kan saat kita yang bercangkrama ya Dengan tubuh kita Nah Itu menyenangkan tidak Itu dulu tuh Itu menyenangkan tidak Kalau itu enggak menyenangkan Maka percayalah Satu jam tuh akan terasa lama sekali Iya lama sekali tuh Karena enggak menyenangkan Iya kan Akan terasa lama sekali Tapi kalau misalnya Itu adalah sesuatu yang kita anggap Sebagai sesuatu yang menyenangkan Satu jam tuh Eh bedahal habis ya Audunya tiba-tiba Latihan selesai Nah Kelar satu jam Rasanya kan belum apa-apa Nah kalau kita Ada momentum kayak gitu Berarti kita sudah mengkondisikan Menyenangkan latihan Ke diri kita sendiri Menyenangkan Nah harapan saya Begitulah nanti kita latihan Itu jadi Jangan menganggap Sebuah latihan ini Menyulitkan Bagi diri kita Atau memberatkan Artinya kita selamanya Sudah mengajak Sebu-sebu Sel-sel tubuh kita Untuk diajak Aduh merat Aduh latihan begini Ya kan Ya pas Untuk kita juga Yang punya tubuhnya Dia bilang merat Yang punya tubuhnya Dia bilang susah Yang punya tubuhnya Dia bilang Ini kelamaan Ibaratnya begitu Ya gimana Kita bisa ajak Sel-sel-sel tubuh Untuk menurut Apa yang kita mahu Musah Akhir Kita hanya sudah punya Punya perasaan Bahwa ini berat Ini memberat Ya kan Padahal Tidak Tidak Diminta melakukan Hal-hal yang Lebih berat Dari sekedar play Sebuah audio Lalu tarik buang Tarik buang Tahan Tarik buang Cuma itu aja Itu kan Gak mau sekali Gak mau pencet sekali Sudah Nah ini Penting sekali Saya ulangi Supaya Kita tahu persis Bahwa Saat latihan itu Udah Momennya kita Bercangkrama Dengan badan kita Raga yang kita pakai Sehari-hari Untuk Untuk berjalan Ke sana kemari Untuk Mengantarkan kita Pada sebuah tujuan-tujuan Yang kita mau lakukan Di setiap hari Jadi kalau itu Dianggap sesuatu yang Tidak menyenangkan Itu sesuatu yang berat Ya kita sedang mengajak Itu sesuatu yang berat Padahal latihan di ritme ini Tahan nafasnya Berapa lama Empat detik Ya kan Tahan nafas cuma Empat detik Empat 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 detik Beda kalau misalnya Kayak mood booster Latihan materi lupatik Atau latihan materi Wimho Itu tanah pasangan panjang Diulang berkali-kali Capek kan Mas-masanya Ini kan mas-masanya Meneritme Satu setengah Satu setengah Satu setengah menit Diulangi Satu setengah menit Diulangi Satu setengah menit Gak ada tanah pas Ya 146 dengan Ami Diulangi lagi Tanah pasangan Empat detik Empat detik Empat detik Empat detik Satu setengah yang sangat Sering saya lakukan Di mobil Kemudian Ya sambil berhenti Bukan sambil jalan Kemudian Di kafe Kenapa? Karena paling sedikit Ada tahan nafas Maling sedikit Itu Nah kita ingin Termesok Dan 10 menit Termesok ini Memberikan gambaran Bahwa bagaimana Kita berbicara Kamar yang bagi kita Adalah Cara kita Mengkondisikan Untuk Menyenangkan Inilah kendaraan Kita bawa Setiap hari Untuk beraktifitas Setiap hari Maka diajak Senang Sekarang faktanya Begini Kita-kita tanya Sampai diri kita sendiri Kalau ada orang Yang ngajak kita Senang Kita senang gak? Yang pasti senang Masa iya Misalnya Ibu Sandra Diajak senang Sama keluarganya Sama temennya Sahabatnya Eh liburan yuk Kira-kira begitulah Yang pasti senang Senang lah luar biasa Nah sekarang Ini badan kita sendiri Hanya sejam Untuk mati Dari 24 jam Diajak senang Berarti kita yang Menjadi pelaku Untuk ngajak Iya kan? Kita menjadi pelaku Untuk ngajak Jangan bukan Kita sebagai Objek ya Berarti kalau objek Berarti ada orang lain Yang ngajak kita Berarti kita cuma Nurut aja Itu pun kita senang Ya karena sekarang Kita sebagai pemilik Keraganya Kita ngajak Eh saya sel tubuh Malam ini Gue mau latihan sejam Dalam satu jam ini Setiap kali Saya tarik nafas Saya akan senang sekali Bahagia Ayo ikut saya Ayo kita ikut Sama-sama bahagia Setiap kali saya buang Lapas ini Saya akan lepaskan Ketegangan Kalau sel-sel di badan kita Ini tegak Saya minta maaf Gitu kan? Kira-kira seperti itu Saya minta maaf Selami sudah bikin Radikal bebas Di badan kalian Ini ada penelitian Jurnal berbunuh Sama teoksiden Saya yakin betul Karena jurnal ini Sifatnya Ilmiah dan sebagainya Kita semangati Setiap kali saya buang nafas Saya lepaskan semua ketegangan Ayo kita sama-sama lepaskan ketegangan Digandeng tangannya Pegang dadanya Begitu lah Jadi kadang sering saya bilang begini Tempel dadanya Seperti tarik nafas Seperti buang nafas Lepaskan Sambil kita arahkan Makanya saya ada pelajaran Kelas ketokaan itu adalah Meningkatin Rasa di telapak tangan Sehingga ketika kita tempelkan Ke sebuah area tertentu Maka akan terasa getaran Dan jurnal lebih besar Dibandingkan orang biasa Sehingga betul-betul Saat tarik buang itu Kita sedang seakan-akan Menyentuh Bagian-bagian tubuh kita Kan begitu Tarik senang gembira Ayo saya ajak semua senang gembira ya Ayo ikut saya Sekali buang nafas Lepaskan semua ketegangan Ayo kita sama-sama lepaskan Ketegangan di Praga ini Tarik ya Tarik nafas Jadi mau ajak komunikasi aja Ajak komunikasi Sampai betul-betul Kita menjadi seseorang yang Menyenangkan Bagi rakyat kita Bagi seharusnya kita sendiri Kalau kita ini Gak menyenangkan bagi orang Orang itu gak mau dekat sama kita Karena begini Sering kali Orang sakit Lalu dia ngomong Sama diri kita tuh Aduh Ayo lah cepat sembuh lah Cepat sembuh lah Kita ngomong gitu Sering berkali-kali Ke orang sakit kan Entah CA Entah apa segala macem Kalau selnya bisa ngomong Saya yakin Gak ada ngomong gini Mbak Lu kemana aja Biuran sakit aja Minta-minta ke kita Supaya cepat sembuh Waktu lu lagi sehat Mbak pernah ngajak-ngajak Senang kita Ini diilustrasi sederhana Sama-sama kita Kita ketemu temen yang Giran susah aja Lu dateng ke sini Lu harus senang Kemana aja Gitu Gak ingat sama kita Ingatnya sama yang lain Giran kita udah jadi mesin Yang udah mulai rusak Batuk-batuk Segala macem Tiba-tiba minta Supaya Ayo cepat sembuh Cepat sembuh Mesinnya udah batuk-batuk Udah ngusak Ini dari patah Saya tak pernah diajak Nah jadi itu Hakikat dari Kenapa latihan itu Harus Menyenangkan Bukan menyenangkan Buat orang Makanya sering Saya bilang berkali-kali Tugas kita itulah Menjadi lebih baik Terhadap diri kita Yang lama Itu aja Diri kita yang lama Itu siapa? Ya diri kita yang kemarin Sekarang kan ada Diri kita saat ini Di jam 7.58 Diri kita saat ini Yang gak sama Dengan diri kita 10 menit yang lalu Jadi diri kita yang sekarang Terus lebih baik Dari diri kita yang 10 menit yang lalu Itu aja Dan kita tidak perlu Membuktikan pada siapapun Gak penting Gak penting Yang kita membuktikan Sama diri kita yang lama Kita bisa gak menjadi Seseorang yang Menyenangkan Kita bisa Menjadi seorang pemilik Pemilik tubuh Memilik raga yang menyenangkan Bagi Seluruh sistem yang ada Di raga kita Bisa menyenangkan Bidah Ya kan Dari kan gak bayar Gratis Dibikin menyenangkan Dikit happy Tarik nafas happy Buang nafas Lepaskan ketegang Tarik nafas Cuma 4 detik Gak berat Tahan Happy Buang nafas Lepaskan kedua tangan Tahan lagi Tarik lagi Happy 4 detik Terus Bisa gak dibikin Menyenangkan Lalu saya tarik buang Wah dibikin senang hatinya Wah ini Gue lagi olahraga nih Ayo saya tajak Suruh tubuh kita Jantung Suruh saya Kan kita ke olahraga kan Nah yuk Lari pagi Lari pagi Sambil detail Lagi rumah irama Seperti itu Sama Saya kalau lagi tarik buang Tarik buang Lihat tadi rekaman Saya sama Ada sesi sama Pak Jarut Latihan bersama pagi hari Saya gak tau direkam Jadi orang pemainannya itu Masih mau ikut latihan ya Kenapa Kok ngeliat bukanya Kayak ketawa-ketawa sendiri Itu ada yang Jampirin saya Jadi kalau sentari Nama saya Buang Tarik lagi Gue saya gak peduli Kanan kiri Gak penting Kenapa Oksigen yang saya hirup itu Oksigen yang nanti Bakal masuk ke badan saya Bukan masuk ke badan dia Ada urusannya Sama orang lain Jadi yang masuk ke badan saya Itu yang udah saya filter Perasaannya udah saya filter Kebersihannya gitu kan Udah saya filter semua Niatnya udah saya filter Saya pengen masukin Sesuatu yang bener Saya pengen masukin Sesuatu yang baik Di dalam badan saya kan Kan saya bukan Masukin ke orang di cafe Bukan masukin ke siapa kan Saya tarik nafas ya Oksigennya masuk ke badan saya Kan oksigennya masih netral-netral aja Kita begitu kita tarik nafas Dengan penuh rasa senang Gembira Maka sifatnya berubah Oksigen masuk Ketemu hormon Ya karena bahagia kan Ketemu hormon Ceklik Jadi berubah Dekalas glutathione kan begitu Ketika ritme 4-4 Yang ritme yang pertama itu Saya jelaskan bahwa ini adalah Produksi CO2 Kalau CO2-nya dikuras Dengan ritme 1-1,5 Lalu kemudian keberlimpahan Oksigennya itu Ditambah dengan nitrik okside Lewat hami Maka mendadak kombinasi ini Menghasilkan glutathione Jadi makhluk baru Jadi makhluk baru Yang sifatnya Anti-radikal bebas Anti-aging Blah-blah Segala macem Hanya karena Perubahan-perubahan sifat ini Nah ini kan bisa kita lakukan Oksigen yang kita hirup Itu kan banyak Sesuatu yang masuk ke badan kita Masa kita biarkan Sesuatu yang masuk ke badan kita Sesuatu yang celek Iya kan Dia kan netral-netral aja Oksigen itu Tapi kita yang atur Rasanya kita atur Buang apa Sebenarnya kita yang atur Tugas sendiri dari dalam Terumas aja begitu Diulang-ulang Berkali-kali Berkali-kali Jangan bos Orang punya CH Memang CH Bisa bosan Nah CH Tiap hari Gue gak ada urusan Sama pemilik tubuhnya Tugas gue adalah Menggandangkan diri Menjadi semakin anomali Memperbanyak diri Karena itu tugasnya Dan dia gak ada Fluktuasi rasa Gak ada fluktuasi emosi Kita pemilik tubuhnya Kan ada fluktuasinya Ada malesnya Ada Ada ya Ada semacam-macam Maka tugas kita adalah Manfaatkan semua Saya tarik buang-tarik buang Kali itu dengan Semua yang positif Yang kita memasukkan Dalam badan kita Nah itu kira-kira begitu Ya ini cukup Ya kita mudah-mudahan Menyumatkan Oke Siap Kita mulai latihan Glutathio Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya